Bagaimana kalau membaca Qur'an itu pakai latinnya itu sebetulnya memang tidak diperbolehkan Karena Al-Quran itu beda dengan kita membaca kitab Nahu, Soroh, Fikih, beda Ada namanya ijaz dalam ilmu mustaulah hadis, dalam ilmu ulumul Qur'an Ada namanya ijazul Qur'an, keagungan Al-Quran Di antaranya tidak boleh dibaca latinnya, tapi kalau kita lagi belajar ya tidak apa-apa Cuma setelah itu hendaknya langsung belajar, makanya saya tadi bilang Nanti kalau dimusorokan jadi deal, saya siap mengirim dua orang Tidak usah mikirin bensinnya, coba cek saya punya mobil, itu masih ada bensinnya Tidak usah mikirin, pokoknya selama ada orang ingin berbuat kebaikan Kita dari Majelis Al-Wasila, dari Majelis Anwarul Habib, Insya Allah siap mendukung, mensupport Seandainya nanti Musawaroh dari Pemuda Pancasila, Beb, kita siap sepakat Satu bulan sekali gak ada kopi di setiap ranting sama cabang, kita siap untuk datang Tinggal nanti dikondisikan saja, orang-orang, Pemuda Pancasila di setiap ranting yang akan kita datangi Insya Allah, selama itu kebaikan, kita Al-Fakir khususnya dari Majelis Al-Wasila, dari Majelis Anwarul Habib, Insya Allah siap mensupport setiap ada kebaikan Nah kemudian, kita setelah tahu ini gak boleh, maka kita harus belajar Makanya saya siap, nanti Insya Allah ada dari Majelis Al-Wasila, kerjasama dari Majelis Anwarul Habib, Insya Allah siap mensupport dan mendukungnya Huwamah Namsu Terima kasih.